Malaysia Prioritaskan Radar Pengawas Maritim UAV serta pesawat LCA Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM Menetapkan prioritas pada pengadaan kemampuan pengawasan maritim sistem pesawat Nirawak UAS Serta radar berbasis darat dan light combat aircraft LCA Karena menunggu kertas putih pertahanan pemerintahan baru untuk arahan dan anggaran Seperti dilansir dari laman IN Online Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan IN Online Menjelang pameran 5 2019 yang akan berlangsung dilangkaui Pada minggu terakhir Maret tahun 2019 Kepala staf TUDM Tansiri Avendi Buang mengatakan Bahwa ini adalah pertama kalinya Malaysia merancang kertas putih pertahanan Sebagai bagian dari pemerintah dan dia juga mengatakan Akan memberi indikasi kepada pemerintah untuk melengkapi TUDM dengan hal yang benar Berdasarkan atas roadmap CAP 55 baru TUDM yang dirilis tahun 2018 Angkatan Udara Malaysia mencari pesawat tempur multiperan mesin tunggal MRCA Pesawat tempur ringat LCA Pesawat patroli maritim MPA Pesawat mirawat UAV Rudal darat dan rada Di antara kebutuhan lainnya pada tahun 2055 Kami menangani lingkungan strategis Malaysia sebagai negara maritim Kami juga ingin memiliki kemampuan pengawasan yang ditingkatkan Dan memiliki kesadaran situasional yang lebih baik sebagai agenda utama kami Kita berbicara tentang MPA dan UAV Mail Kata Avendi Dia menambahkan bahwa TUDM telah menerima halusinan proposal atas berbagai solusi Termasuk platform khusus, platform roll-on atau roll-off Ataupun upgrade big or roughking air B200T saat ini dengan sistem baru Boeing, Airbus dan Leonardo telah mengkonfirmasi Bahwa mereka telah merespons dengan usulan P-8A Poseidon C-295 MPA dan ATR-72 MP Setelah bertahun-tahun dalam pencarian jatempur multiperan TUDM kini mendorong maju program LCA LCA akan menggantikan armada pesawat ringan multiperan TUDM Yang terdiri dari BAE Hauk 108 atau 208 dan Air Maci NB-339 CM Yang memiliki masalah logistik dan pemeliharaan Dia mencatat bahwa LCA modern memiliki kemampuan multiperan Yang dekat dengan jatempur sesungguhnya Tapi memiliki model dan biaya operasi yang lebih rendah Avendi mengakui bahwa TUDM telah menerima informasi Tentang FA-50 Golden Eagle Korea Aerospace Industries M346 Leonardo Tejas HAL JF-17 Thunder PAC dan YAK-130 Yakov Lev Serta mengharapkan lebih banyak proposal lainnya Memulai RFI sekarang memberi kami waktu untuk melakukan studi kelayakan Saat kami menunggu persetujuan pemerintah untuk memulai proyek itu Karena kami juga mencari fighter lead in trainer FLIT Pesawat harus melengkapi kedua peran Katanya Kami bekerja dalam kemampuan keuangan yang realistis Oleh karena itu LCA harus maju lebih dulu Daripada program MRCA Kecuali pemerintah saat ini telah memiliki anggaran Yang memungkinkan kami untuk melanjutkan keduanya pada saat yang sama Avendi berkomentar bahwa BAHUK 108 atau 208 Berada di tahun ke-25 layanannya dan mendekati masa pakainya Serta biaya perawatan meningkat Ini akan secara bertahap diganti Bersama dengan MB-339 CM selama 10-15 tahun Dia menambahkan TUDM pun masih terbuka Untuk mengoperasikan campuran pesawat blok timur dan barat Karena angkatan udara ingin memiliki keseimbangan kemampuan terbaik Setelah memiliki 20 tahun platform campuran Kami telah belajar cukup banyak dan menyadari apa hal yang kami inginkan Dan masalah apa yang harus diwaspadai KSAU Malaysia melaporkan bahwa TUDM akan dapat menyelesaikan semua masalah Pemeliharaan untuk support SU-30 MKM pada tahun 2019 Sekitar 2 per 3 armadanya telah melewati program pemeliharaan berat 10 tahun yang tertunda karena kendala biaya Tim yang dipimpin TUDM yang terdiri dari Aerospace Technology Systems Dan Kate Mark serta RMAF Central Aerospace Engineering Services Bekerja sama dengan perusahaan MRO Sukhoi Rusia Mengatur program pemeliharaan dan perombakan sendiri Kami juga telah mengirim tim kami ke OEM di Rusia Serta perusahaan MRO Sukhoi di negara-negara Eropa Timur lainnya untuk belajar Terang Avendi Meskipun pekerjaan dilakukan oleh para alih lokal kami Kami pun tetap mengikuti prosedur standar industri kedirgantaraan yang ketat Melihat lebih jauh ke depan Avendi ingin TUDM memiliki jet tempur generasi kelima dan Keenam agar angkatan udaranya tetap relevan Sama seperti halnya angkatan udara negara tetangga Malaysia Yang sedang merencanakan pengadaan platform ini Mulai dari F35 Singapura hingga IFX Indonesia Kami ingin memiliki teknologi karena kami ingin setara dengan yang lainnya Angkatan penting Jika Anda ingin level kekuatan Anda diakui Anda harus ada dalam permainan atau Anda akan tertinggal Anda harus memiliki platform untuk dapat mengembangkan pengetahuan Yang tidak dapat dilakukan dalam semalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!